Akulah para pencarimu ya Aba, Aba, Aba Aba, Aba, Aba Aba, Aba Ambil Juki itu Aba, Aba Aba, Aba Juki dipukulin lagi mama baa Abaa Juki takutlah Juki jangan takut kan ada abaa Betul kan ada abaa Ya ongkok ya rok Nggak lagi deh gue punya anak kayak begini deh Cuma sampai lebaran doang kok baa Kenceng amat megang Ya Allah Cie 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 Akrab nih Bek Saya mau sholat isa bang Tadi gak sempat berjamaah Abis ini saya langsung pergi Udah terusin aja Terusin Terusin Cie 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 Bonte Allahu Akbar Tengkerm tangan gue Tengkerm tangan gue Allah Di saat-saat laylatul kadar seperti ini Kau bisa terharu mengingat Allah Salud Salud Allah sama kau Din Allah udah banyak unjuk kekuatan sama kita Diciptain langit dan bumi Tanpa perlu berkeringat Kun payakun Jadi maka jadilah Ya Emang paling bisa dia Terus kenapa Din Kau iri sama Allah Gua orang baik-baik sirul Gua gak suka iri Gua cuma lagi nunggu Allah pamer kekuatan yang lain Apa maksud kau Din Gua kepengen ngeliat Allah unjuk kekuatan ngangkat nasib gua Dari hari ke hari rasanya makin nyusup aja sirul Gua jadi ngerasa dicuekin Din Allah beserta orang-orang yang sabar Ah lu sendiri gak sabaran ngadepin nasib lu Ya mungkin itulah sebabnya awak jauh sama Allah Nah karena itu kau mulai dari diri kau sendiri Gua udah kenyang makan sabar Ya kombinasikan dengan ikhtiar Gua udah kombinasikan sama muka memelas Tetap aja mentok Buktinya sampe gini hari proyek teh hari kita gagal total Gak ada warganya ngasih THR Lupakan soal THR Nah coba kau minta sama pengurus RW Untuk menaikkan gaji kau atau insentif kau Bakalan dikasih gak? Gua sih pesimis Ya coba dulu lah kawan Cie 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 Usuk bener mukanya Nungguin lalatol kadar ya Hehehehehe Eh Bonte Jangan lari kau ya Gua belum lari kok Kalau mau jadi komentator di tipe aja teh Ya 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 Jangan lari loh Jangan lari loh Jangan lari loh Jangan lari loh Eh apaan sih isinya enggak 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 kalau gue buka ini cuma bikin dia seneng doang enggak akan nyerah gitu aja gue wah abah seger banget nih habis mandi ya abah abah cembrut terus dari semalam kenapa sih pasti lagi stress ditinggal saat very iktikaf bukan itu masalahnya abah cembrut karena kita belum ngasih balasan hadiah lebaran mau ngasih apa ke dia masuk anak kebo kita pikirin sambil kerja deh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalilah kalilah baru aja diomongin orangnya dateng siapa yang ngomongin hayo ngomongin apa pasti yang jelek-jelek deh tadinya emang pengen begitu tapi setelah kita cari-cari ternyata enggak ada yang jelek hanya ada keindahan dalam diri kalilah iya abang nyerah ih manis banget abang kita yang satu ini paling bisa deh jangan kalah set action dong kalilah Juki salah satu ciri anak yang soleh adalah berbakti pada abahnya abah eh Juki mau ngomong apa sih eh anu kal ini nih eh abah jeki mau ngasih hadiah bunga buat kalilah terserah yang mana aja gratis kok ah oh iya ih baik banget makasih bang Jack padahal tadinya kalilah yang mau beli kembang lagi alhamdulillah ternyata dapet gratisan hehehe ya 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 silahkan 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 ambil asik temenin kalilah milik kembangnya dong bah kalilah minta ditemenin tuh ya pilih aja sendiri kalilah ya wrong 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 ntar malam lo ngetin gue ya gue mau nyabunin murut lo bertiga awas kulah kalilah sampai beli kembang yang mahal-mahal hehehe bang Jack kalilah mau yang ini oh astagfirullahaladzim justru yang paling mahal tuh ah iya alhamdulillah tuh kebetulan tinggal satu tuh ada dua kok nih ya ya udah udah ambil 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 asik makasih bang Jack selamat pagi pagi jalan-jalan ya dek ih lucunya kenalan dulu dong sama tante adik namanya siapa bilkis tante maafkan mama sayang dada bilkis baik-baik sama mama ya oh iya kita sendiri belum kenalan Haifa anggih anggih barunya tinggal disini begitu dong jangan kabar buruk aja apa ya apa ya apa ya insyaallah saya bakal dapat kenaikan gaji dan insentif alhamdulillah ya tapi ada pula kabar buruknya bang kenaikan gaji dan insentif bisa tidak akan pernah terjadi kenapa bisa begitu gimana mau bisa lah bang Jack sebagai pengurus RW sibuk dengan mengurusin musola ketimbang memperjuangkan kenaikan gaji saya oh jadi ceritanya lo sekarang dateng mau ngomelin gue nih ya 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 bang abang tolonglah si Udin ini bang abang kasih usul lah sama RW itu untuk menaikkan kesejahteraan dia begini Din ya gue paham banget tapi bukan kayak gitu pasti dimentahin urusan gue Din gaji lo dan insentif lo sebagai pengabdi masyarakat udah paling tinggi di kelurahan kita apa masih kurang mau minta gaji berapa lagi naiknya berapa aja asal 3 kali lipat serius lo soal duit saya gak pernah bercanda bang takut ku alat bang kasihlah hiburan sama orang miskin macam si Udin ini ya kan ya tinggikan gajinya sebenang maka akan tinggi pula pengabdiannya bang kalau ada yang minta turun gaji boleh geleng-geleng mau nolongin saya apa gak sih iya 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 minggu depan gue bakal rapat sama pengurus RW bang agama mengajarkan untuk bersegera dalam kebaikan sekarang dong bang kenapa nunggu minggu depan demen banget sih oke hari ini kita rapat sama pengurus RW aduh yang lagi jatuh cinta nempel terus kamu belum ngerasain sih betapa indahnya jadi seorang ibu kak Ifa ingin menikmatinya sepuas mungkin selagi Bill Kiss masih bersama kita iya deh ayo berangkat ya iya da Bill Kiss Assalamualaikum kak Waalaikumsalam ibu mamaya dateng mama jangan terak-terak kenapa sih malu tau denger orang emang kenapa ma orang lain malah seneng dipanggil mama gue cuman coba mengerti lo semua untuk bisa manggil seseorang dengan sebutan mama gue udah tersiksa dengan sebutan itu jadi please jangan berlebihan cukup kita berempat aja ngerti ngerti ma ngerti ma Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Apaan tuh Sam? ini buku-buku baru tolong dipajang diraknya beres bos udah sejago kamu wanita soleha tapi kamu belum mengucapkan terima kasih atas pemberian kardu dari saya terima kasih kamu sudah buka? oh gak akan masih tersimpan api tuh di rumah dalam keadaan utuh kamu gak pengen tau apa isinya? enggak sorry sayang sekali kardu itu bukan seperti yang kamu bayangkan bukan cincin bukan kalung bukan gelang kardu itulah yang akan mengungkapkan siapa kita sebenarnya pisau lipat kur'an mini tusuk gigi bisa diem gak? bisa mas assalamualaikum waalaikumsalam saya harap ini betul-betul masalah yang penting sampai saya harus menghentikan kerokan saya ini penting buat si Udin hansib tercinta kita ini PRW itu minta naik gaji dan naik insentif loh kok kamu naik kat amat baru sekali nemu bayi sudah minta naik gaji ya hidup berat pak ya jangan diangkat angkat nanti gepeng kamu bagaimana menurut Pak RT lucu pak sampai saya tertawa lihat kan saya tertawa maksud saya itu permintaan saudara Udin ini tentang naik gaji bagaimana? mengada-ada bagaimana Pak Bendara wajar pak wajar bagaimana tadi NT bilang kas kita kurang melulu wajar untuk ditolak nah kalau begitu permintaan saudara Udin ditolak dengan kata lain yang naik gaji bulan ini cuma anggota DPR ah iya begini Pak RW Pak RT dan Bendara ini kayaknya ada yang pengen disampaikan namanya si Udin tentang isi hatinya nah dia minta naik gaji saya yakin punya alasan yang cukup kuat dipersilakan terima kasih Bang Jack lima tahun saya mengabdi dengan gaji kecil ada yang sebelas tahun gajinya lebih kecil dari lo Udin saya menjaga lingkungan dengan baik buktinya hampir setahun ini gak adanya kemalingan kampung kita aman bukan karena lo Udin tapi karena kemiskinan kita semua cuma maling yang kepepet aja yang nyasar kemari gak ada yang nongkrong main judi atau narkoba itulah yang dibilang Pak Akin tadi karena masyarakat kita disini miskin gak punya duit jadi tidak bisa main judi apalagi beli narkoba bukan bukan kalau menurut saya bukan begitu sebab rata-rata warga di kampung kita ini masih memegang teguh ajaran agamanya jadi yang namanya judi narkoba gak bakal laku disini nah kalau begitu agamalah yang melindungi lingkungan kita bukan semata-mata karena kamu den kamu gak punya alasan untuk minta naik gaji atau uang insentif setuju persis bang PRW kok saya kepikiran bang Jack ya maklumlah kalau lagi sakit masuk angin begini banyak pikiran saya pikir-pikir gaji dan uang insentifnya saudara Udin yang sekarang ini itu ketinggian pak roh gimana sih apa alasannya memang belum ada alasannya tapi ya mari coba kita diskusikan alasannya siapa yang mau mulai keluluan pak RT mau mulai gara-gara bang Jack juga sih pake ngomong soal agama akhirnya jasa saya gak kayak itu ngomong keluluan kampert itu untung gaji saya gak diturunin ya tapi seenggak-nggaknya kan lo udah berusaha memperjuangkan nasib lo gak cuman diem itu bagus apa artinya bagus kalau gaji gak dinaikin intensif dan kagak ada THR si tuti 30 ribu ayo ngomong cia-cia kalau berani ayo ngomong lagian siapa yang mau ngomong lewat-lewat aja te-te-te lo jangan macem-macem ini temen gue lagi sensitif nih Chelsea gak yakin mau berenang cuek sama Azam mama cuman berlagak jual mahal aja kan gue jawab apapun juga lo gak akan tau apa yang ada sebenarnya di hati gue pakai bahasa mama dong ma mama jawab apapun kamu juga gak akan tau apa yang ada di dalam hati mama sekarang pertanyaan serius nih ma sangat pribadi boleh kan gak jangan nanya mama sebenarnya mencintai Azam gak sih ya kalau mama anggap Chelsea anak sih mama akan jawab gue bukan mama loh udah deh jangan main mama-maman lagi konyol mau gak sorry ay gue Barong dan Juki udah meminta terlalu banyak sama lo cuma yang perlu lo tau buat kita bertiga keberadaan seorang ibu itu sangat-sangat penting apalagi bagi gue yang gak pernah menemukan ibu kandung gue sendiri satu-satunya kata yang hampir gak pernah terucap dari bibir gue adalah kata ibu makasih ayah lo udah beri gue kesempatan walaupun cuma sebentar itu sangat berarti bagi gue Chelsea iya mama mama cintai Azam makasih udah mau share sama gue ay kok gak manggil mama lagi udah cukup gue gak mau ngajak lo main mama-maman lagi lo terlalu baik ay jadi ayah gak mau dipanggil mama lagi enggak mama ayah emang kenapa sih ayah marah dipanggil mama ayah itu terlalu baik untuk sekedar melayani jiwa kekanakan-kanakan kita berarti yang tersisa buat kita tinggal abah Jack abah Jack jangan ketawa lo Jam oke eh Jam lo beneran cinta sama ayah gak sih? cinta tapi kayaknya lo gak ada niat buat ngedapetin dia buktinya lo gak mau berubah demi dia apa yang harus dirubah saya sendiri gak tau apa yang menjadi kebutuhan dia bahkan sikap dia selama ini hanya membuat ego saya menjadi naik gimana lo mau nyatu kalau sama-sama keras kepala wrong cuki celsi bagaimana cara menyatukan besi yang sama-sama keras besi itu harus dibakar besi itu harus dilas begitulah hubungan saya dengan ayah aneh gila sampe kapan lo berdua begitu Jam? sampe salah satu dari kita menyerah dan minta untuk disatukan keburu tua sekarang siapa yang takut sama umur? cowok atau cewek? cewek kalian akan menjadi saksi kekalahan ayah jasa gue selama ini gak pernah dianggap surul pada hagus siang malam mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan warga iya awak ngerti apa yang kau risaukan deh bukan risau lagi surul gua murka iya awak paham paham selayaknya kau mendapat gaji, insentif dan THR yang lebih tinggi dari apa yang kau dapatkan sekarang eh lo katakan dengan jujur selama gua bertugas jadi hansip pernah gak lo kehilangan motor? belum din 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 tenang dan sabar dan tak boleh sombong kau pernah gak lo kehilangan mobil? gak pernah nah itu karena gua menjalankan tugas dengan baik kalau enggak mobil sama motor lo udah hilang kapan tau tetap tapi itu bukan karena lo din ah masih gak ngakuin jasa-jasa gua juga lo ya gua kan gak pernah punya motor apalagi punya mobil jadi apa yang ngilang? terus lo ngapain disini? lo cuma nama angka kemiskinan aja di kampung gua lo juga miskin kan din? tapi gua hansip lo warga sibil biasa pergi-pergi sarap kali lo ya lo ngelawan lo din 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 sabar din orang tua itu tak boleh kau kasar astagfirullah eh udin udah berani lo maki-maki gua ya gua kan mertual lo din ya Allah ya lo bi kenapa gua jadi lupa ya awak pun lupa din sini 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 gua tamparin lo udin sini besok pak besok sih mampir besok dasar mantu gila lo mantu sarap giliran lo punya rokok lo minta sama rokok gua astagfirullahaladzim kok gua lupa ya si udin mantu gua dunia ini kerap mengecewakan din tapi bukan lantas kita harus menyalahkan Allah ya kita saja yang tak terampil menjalani kehidupan ini lu sendiri pernah nyalahin Allah malah lu bilang Allah udah hilang ya itu dulu sekarang awak sudah menjalani kehidupan awak ini dengan ikhlas eh Den ibarat sinetron Den ini hanyalah episode-episode panjang yang melelahkan tapi sangat indah ya kita jalani secara tawakal dan senyum manis senyum lu sendiri aja gak manis senyum manis tuh ada dalam diri awak ada apa istri awak itu Den pasti abis dibentak-bentakan main kunyak kontrakan kenapa adik-adik sakit adik enggak bang cuma lemes aja kok kapan terakhir kali makan Mira sorry gak sopan ya nanya gituan ya apa perlu abang bawa ke dokter ya pede banget loh pakaian terakhir bini ke dokter kayak yang lagi punya diri saja gak apa-apa kok bang ini sakit biasa tadi ibu muntah-muntah ya oh masuk angin itu kayaknya udah telah tiga bulan deh bang ya cumananya adik ini kemarin baru aja abang bayar uang kontrakan abang langsung yang bayar sama orang itu maksudnya bini lu hamil tiga bulan hah jangan teriak-teriak ntar bini lu keguguran karena kaget betul kau hamil deh iya bang hamil lagi bersyukur lah bang alhamdulillah cumananya ini den punya keponakan lagi kau den iya iya alhamdulillah alhamdulillah ibarat sinetron ini hanyalah episode panjang yang melalahkan tapi sangat indah jalanin saja hidup ini dengan tawakal dan senyum manis kau pikir gampang mana gua tau kan elunya ngajarin gua tadi begitu alhamdulillah tawakas lu anggap aja hidup lu ibarat sinetron horor sekali terucap kata dan kita habisi deng lumayan buat ngamburit lu pikir gua gak tau dalam pikiran lu bontek tetap kayak bontek nyaman ok 8 bukan milik setengah Anda paman Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bu Ustad Ferry. Iya, betul. Ini siapa? Saya ibu dari bayi yang ada di rumah Bu Ustad. Tegas sekali kamu buang anak teber dosa itu. Bu Ustad nggak mengerti. Saya hanya ingin menjauhkannya dari keburukan keluarga saya. Sekarang maksud kamu menelpon apa? Saya hanya memohon tolong rawat anak saya baik-baik. Saya yakin ibu bisa. Saya sudah melihatnya sendiri. Maaf. Halo? Halo? Mama akan melindungi saya. Jadi gimana ya? Sam? Ayah? Udah ada keputusan? Soal Proyek perpustakaan kita? Soalnya gue nggak enak ngeliatnya. Sepi terus? Belum, Bang. Kita nggak bisa jadi partner yang baik. Yaudah, kalau begitu kita lupain aja deh. Harus ada orang ketiga yang bantu ngurusin perpustakaan itu. Siapa? Gue? Nggak mungkin. Barong, Juki, Chelsea juga nggak mungkin. Mereka bantuin gue kan? Coba lu pikir lagi deh. Siapa yang pantes megang proyek itu? Ayah juga belum kepikiran, Bang. Zam? Terserah, Bang. Yaudah, kalau gitu gue putusin. Yang pegang itu proyek. Kalilah. Kalilah. Barong, Juki, hormatilah orang tuamu. Abahmu. Dari awal juga gue udah ingetin. Hati-hati kalau bersaing sama orang tua. Banyak akalnya. Gimana, Sam? Setuju? Setuju, Bang. Setuju sekali. Gimana bisa kamu setuju? Kamu aja belum kenal sama Kalilah. Ya, tapi saya pernah ngeliat orangnya, kan? Waktu itu pernah beli bunga di sini, kan, Bang? Kalau nggak salah, lo pake jilbab juga. Putih. Agak tinggi, ya. Terus kalau dilihat dari senyumnya sih, orangnya tulus, Bang. Ayo lo minum dari gelas buet. Mama aus, ya? Iya, bro. Kalau langguas kalian. Başak kok. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton